Intro Buku The God Illusion karya Richard Dawkins Kita memasuki episode ke 5, bab 2 bagian 3 Monotheisme Kejahatan yang luar biasa besar yang ada di pusat kebudayaan kita adalah monotheisme Dari sebuah teks zaman perunggu barbar yang dikenal sebagai perjanjian lama Tiga agama anti manusia berkembang Agama Yahudi, Kristen, dan Islam Ini adalah agama-agama Tuhan Arashi Mereka secara harfiah bersifat patriarkis Tuhan adalah Bapak yang maha kuasa Dan karena itulah muncul kebencian terhadap perempuan selama 2000 tahun Di negeri-negeri yang dijangkiti Tuhan Arashi tersebut Dan wakil-wakil laki-lakinya di bumi Kutipan dari Gor Fidal Agama tertua dari ketiga agama Ibrahimi tersebut Dan leluhur nyata dari kedua agama yang lain adalah agama Yahudi Pada mulanya adalah suatu kultus kesukuan terhadap satu Tuhan yang sangat tidak menyenangkan Yang sangat terobsesi dengan berbagai pengekangan seksual Dengan aroma daging hangus Dengan superioritasnya sendiri atas Tuhan-Tuhan tandingan yang lain Dan dengan keeksklusifan suku Padang Pasir terpilihnya Selama pendudukan Romawi atas Palestina Agama Kristen didirikan oleh Paul of Tarsus Sebagai sebuah sekte yudaisme monoteistik yang tidak begitu kejam Dan tidak begitu eksklusif Yang memandang keluar dari kaum Yahudi tersebut ke kaum-kaum lain di dunia Beberapa abad kemudian Muhammad dan para pengikutnya kembali pada monoteisme Yahudi awal yang begitu kaku Namun dengan meninggalkan keeksklusifannya Dan mendirikan Islam berdasarkan sebuah buku suci baru Quran Yang memberikan suatu ideologi penaklukan militer yang begitu kuat untuk menyebarkan keyakinan Agama Kristen juga disebarkan dengan pedang Pertama kali dihunus oleh tangan-tangan orang Romawi Setelah Kaisar Konstantinus menaikkan derajatnya dari kultus yang eksentrik menjadi agama resmi Kemudian oleh para tentara perang salib Dan kemudian oleh conquistadors Dan kemudian oleh para penyerbu dan penjajah Eropa dengan tujuan misionaris Untuk keperluan saya Ketiga agama, ketiga agama Ibrahimi tersebut bisa diperlakukan secara sama Kecuali jika ada penyebutan lain Apa yang ada dalam pikiran saya adalah agama Kristen Namun hanya karena agama ini adalah sebuah versi yang kebetulan paling saya akrabi Untuk keperluan saya Perbedaan-perbedaan ketiganya kurang begitu penting dibanding berbagai kesamaan Dan saya sama sekali tidak tertarik dengan agama-agama lain seperti budisme atau konfusianisme Memang, ada sesuatu yang perlu dikemukakan Karena memperlakukan kepercayaan-kepercayaan lain ini bukan sebagai agama Melainkan sebagai sistem-sistem etis atau filsafat kehidupan Definisi sederhana dari hipotesa Tuhan yang menjadi pijakan saya Harus diuraikan lebih luas jika ia ingin mencakup Tuhan Ibrahimi Ia tidak hanya menciptakan dunia Ia adalah sebuah Tuhan personal yang tinggal di dalamnya Atau mungkin di luarnya Apapun maknanya hal ini Yang memiliki kualitas-kualitas manusiawi yang tidak menyenangkan yang telah saya sebutkan Kualitas-kualitas personal Apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan Sama sekali tidak membentuk Tuhan Deus Dari Voltaire dan Thomas Paine Dibandingkan dengan mengacau psikotik perjanjian lama Tuhan Deus zaman pencerahan abad ke-18 merupakan suatu zat yang lebih besar Menghargai kreasi kosmiknya Tidak begitu peduli dengan urusan-urusan manusia Sangat jauh dari pikiran-pikiran dan harapan-harapan kita Tidak peduli pada sengkarut dosa atau perasaan bersalah kita Tuhan Deus adalah suatu ahli fisika yang mengakhiri semua fisika Alpha dan Omega para ahli matematika Apotheosis para desainer Suatu hiper-ensinyur yang merancang hukum-hukum dan konstanta-konstanta alam semesta Memastikan mereka dengan ketepatan dan ramalan yang luar biasa Meledakkan apa yang sekarang ini kita sebut sebagai dentuman besar yang panas Hot Big Bang Beristirahat dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya Di masa-masa dimana keyakinan yang lebih kuat Kaum Deus dicacimaki sebagai kaum yang tidak berbeda dari kaum ateis Susan Jacobi dalam Freethinkers A History of American Skularism Mendaftar suatu kumpulan pilihan julukan yang diberikan kepada Tom Paine yang malang Judas, reptil, babi, anjing gila, orang mabuk, kutu, binatang buas Orang yang kejam, pembohong, dan tentu saja kafir Paine meninggal dalam keadaan yang sangat miskin Ditinggalkan, kecuali oleh Jefferson Oleh mantan teman-teman politiknya yang merasa malu karena pandangan-pandangan anti-Kristennya Sekarang ini, pandangan tersebut telah bergeser sedemikian jauh Sehingga kaum Deus lebih mungkin dikontraskan dengan kaum ateis dan disatukan dengan kaum teis Bagaimanapun, mereka percaya pada suatu intelijensia agung yang menciptakan alam semesta Terima kasih Dan bersambung ke episode 6, bab 2, bagian 4